Tiba-tiba si abang melihat burung elang yang terbang di atasnya bro Dan saat itu juga lah dia teringat masa lalunya Ketika dia bersama teman-temannya sedang bermain, banyak orang-orang kota yang melihatnya Semua orang kota itu sengaja datang untuk melihat aktivitas mereka bro Tapi tanpa disadari, anak polisi itu mengajar seekor kelinci Namun kelinci itu masuk ke dalam hutan, anak itu pun mengajarnya juga Dan saat si abang sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan Karena penasaran, dia pun mencarinya bro Ternyata anak tadi sedang menangis karena tersesat Namun anak itu sedang diincar oleh seekor harimau Waduh melihatnya anak itu pun ketakutan bro Tapi si abang tidak diam bro, dia langsung berlari sekencang mungkin ingin melamatkan anak itu Begitu juga dengan si harimau yang kelaparan, dia langsung berlari ingin menangkapnya Mereka berdua beradu kecepatan ingin mendapatkan si anak dan melompat bersama-sama Di saat yang genting itu, ternyata si abang lah yang berhasil mendapatkannya duluan bro Setelah itu si abang pun berdiri lagi menatap harimau itu yang sangat marah Akan tetapi